Hai sobat operator atas dimanapun berada salam sehat salam semangat terima kasih sudah berkunjung di channel saya dimana saya akan berbagi cara dan trik dalam menyusun anggaran di aplikasi arkas baiklah teman-teman hari ini saya akan berbagi cara bagaimana meng-input isentif panitia ANBK tahun 2021 baik itu insentif proktor teknisi isentif pengawas sampai dengan transportasi kegiatan simulasi dan pelaksanaan ANBK tahun 2021 Oke teman-teman kita langsung masuk ke tutorialnya Oke sebat operator disini silahkan teman-teman semua bisa membuat rincian anggaran atau biaya pada pelaksanaan simulasi dan pelaksanaan kegiatan ANBK tahun 2021 dimana ada beberapa rincian yang sudah saya buat ada insentif proktor ada insentif teknisi ada insentif pengawas dan makan dan minum dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan ada snack ada penggunaan paket data ponsel untuk kegiatan simulasi dan pelaksanaan ANBK dan ada juga transportasi kegiatan simulasi dan pelaksanaan ANBK selama dalam pelaksanaannya teman-teman Oke teman-teman kita masuk ke bagian aplikasi dalam penganggaran pertama-tama kita masuk ke penganggaran kertas kerja setelah itu untuk sumber dana silahkan teman-teman pilih itu baik bos reguler maupun bos afirmasi nah disini karena kami sekolah kami menerima bos afirmasi jadi untuk kegiatan ANBK tahun 2021 sesuai juknisnya bisa kita menggunakan bos afirmasi Nah selanjutnya kita masuk ke tambah baru Nah untuk urayan kegiatannya ini kita masuk ke kegiatan silahkan teman-teman ketik assessment ya setelah itu bulir ke bagian ke bawah disini ada kegiatan simulasi pelaksanaan assessment ANBK berbasis komputer silahkan kita klik setelah itu untuk order training kita cari dengan kata kunci jasa nah disini kita pilih tenaga operator komputer oke nah selanjutnya dalam urayan kegiatan silahkan teman-teman ketik insentif insentif proktor untuk harga satuan disini kita masukkan 200 ribu rupiah dan satuan adalah orang nah selanjutnya kita klik di bulan November dan kita isi polumenya sebanyak 2 dan oke nah kita sudah membuat eh untuk insentif proktor ya teman-teman nah nah setelah kita membuat insentif insentif proktor yang kedua dalam kegiatan kita adalah untuk mengisi insentif teknisi disini langsung kita sisipkan setelah itu untuk urayanya urayan kegiatan silahkan teman-teman ketik insentif 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 teknisi insentif 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 Nah disini kita sudah membuat untuk insentif teknisi Nah yang ketiga kita akan mengisi insentif pengawas Langsung kita sisipkan Nah disini untuk kode rekening kita ubah teman-teman ya Kita mencari jasa tenaga ahli Disini kita klik ok Nah selanjutnya untuk jasa tenaga ahli kegiatannya adalah Kurayaan kegiatannya insentif pengawas Insentif pengawas Dan untuk harga satuan kita samakan sebagai contoh adalah 200 ribu rupiah Dan untuk satuan orang Setelah itu kita klik di bulan November Dan volumenya adalah 2 orang Kita klik ok Nah teman-teman kita sudah membuat insentif pengawas Dan selanjutnya untuk bagian yang keempat Dalam rincian biaya yang sudah kita anggarkan Kita akan memasukkan biaya makan dan minum Nah disini untuk biaya dan makan minum Silahkan kita klik di insentif pengawas Kita sisipkan data Dan disini untuk kode rekening Kita ganti dengan makan minum Nah disini ada belajar makan dan minuman Pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan Kita klik ok Nah selanjutnya untuk kegiatan Kurayaan kegiatan Kita ketik Makan Dan minum Nah untuk harga satuan Kita akan menghitung harga satuan Dimana kita sesuaikan dengan harga Dimana teman-teman melakukan pelaksanaan kegiatannya Misalkan sini kita isikan adalah 50 ribu rupiah Dan untuk satuan Kita isi orang Selanjutnya kita buat di bulan November Nah untuk volume Kita sesuaikan dengan jumlah siswa dan pengawas Serta teknisi yang melaksanakan kegiatan Misalkan disini siswa yang datang untuk melakukan kegiatan adalah 8 Dan teknisi dan pengawas berjumlah 4 orang Atau 2 orang ya Misalkan kita isikan 2 orang Berarti jumlahnya adalah 10 Dan disini kita semua isikan untuk makan dan minum kegiatan Nah ini misalkan teman-teman Ada makan dan minumnya adalah pagi dan sore Misalkan pagi dan siang Nah disini kita bisa kalikan jumlahnya Misalkan kita masukkan jumlah 10 Itu untuk sekali makan Dan bisa juga kita isikan 20 Itu untuk makan pagi dan makan siang Nah disini saya contohkan Kita isikan saja pulumenya 10 Dan kita klik ok Nah disini sudah kita masukkan makan dan minum Selanjutnya untuk bagian yang kelima Kita akan memasukkan snack Nah disini langsung kita sisipkan dimakan dan minum Disini untuk urayan yang kedua Untuk kegiatan langsung kita isikan snack Harga satuan Misalkan 20.000 rupiah Satuan orang Selanjutnya untuk bulan November Kita samakan 10 orang Atau 10 volume Kita klik ok Nah untuk makanan dan minuman Untuk belanja fasilitas pelayanan urusan pendidikan Sudah kita masukkan Selanjutnya bagian yang ke 6 Adalah paket data untuk ponsel Pada pelaksanaan simulasi maupun pelaksanaan ANBK nya nanti ya teman-teman Nah disini kita langsung klik sisipkan Disini untuk kode reopening Kita cari internet dengan kata kunci Ini Belanja kawat faksimil internet dan TV berlegangan Kita klik ok Dan untuk urayan kegiatan adalah Paket Data Ponsel Selanjutnya untuk harga satuan Kita masukkan Misal 100.000 rupiah Satuan Adalah Unit Kenapa unit Karena Ada pelaksanaan Kita Misalkan Ada 8 unit HP Yang akan kita isikan paket datanya Nah makanya Satuannya adalah unit Setelah itu Klik bulan November Kita isikan Kita isikan 8 unit Klik ok Nah untuk paket data ponsel sudah terisi Selanjutnya Yang ketujuh Yang terakhir Yang banyak teman-teman pertanyakan Bagaimana cara untuk transportasi Disini kita bisa Samakan Untuk transportasi Teman-teman ya Untuk selama kegiatan Misalkan teman-teman Membawa siswa ke kecamatan Nah untuk jarak tempuh Itu kan Menggunakan biaya yang cukup besar Ya teman-teman Jadi untuk Transportasi Kita Bisa Mengambil Dari Insensif pengawas Setelah itu Kita sisipkan Nah Untuk Kode rekening Kita bisa pilih Disini adalah Perjalanan dinas Dalam kota Nah disini Bisa kita mengambil Dari belanja Perjalanan dinas Dalam kota Kita klik ok Nah Untuk Kurayan kegiatan Disini bisa teman-teman Kurayakan Misalkan Kita isikan Transportasi Kegiatan Kegiatan Simulasi Dan Pelaksanaan ANBK Tahun 2021 Nah ini untuk Kurayan kegiatannya ya teman-teman Nah setelah itu Untuk harga satuan Misalkan disini Kita mengambil Jarak tempuh Yang Besar ya teman-teman Misalkan Dalam jarak tempuh Kita itu Kita isikan 2.500.000 Nah ini untuk Membawa Atau Sebagai Sewa Kita Membawa Siswa Ketempat Tujuan Simulasi Nah misalkan Seperti di tempat saya Adalah Di pedalaman Dan Bisa Menempuh Satu hari Perjalanan Sehingga Kami bisa menyewa Perahu Untuk Kegiatan ANBK Ke Kecamatan Nah disini Saya misalkan Untuk kegiatannya Harga satuan Adalah 2.500.000 Untuk Sekali Perjalanan Nah Jadi kita bisa Bulatkan Dalam Harga satuan 2.500.000 Itu Untuk Pulang dan pergi Dalam Satu kegiatan Nah Setelah itu Untuk Satuan Kita masukkan Perjalanan Nah Dalam Kegiatan Transportasi Ini Untuk Bulan November Kita Hanya Isikan Volume Untuk 2 orang Nah Tapi Sudah Kita Kumulasikan Untuk Semua Seluruh Biaya Kegiatan ANBK Termasuk Transportasi Siswa Pulang Dan Pergi Oke Selanjutnya Kita klik Oke Nah Jadi Semua Sudah Kita Isikan Rincian Biaya Kegiatan Pada Perlaksanaan ANBK Tahun 2021 Nah Silahkan Teman-teman Berkreasi Kembali Apabila Ada Biaya Atau Harga Yang Berbeda Dalam Pengisian Atau Pengimputan Anggaran Belanja Untuk Kegiatan ANBK Sub indo by broth3rmax Dihan Go . . , . . . . . . Terima kasih.